Bahannya banyak sekali nih hari ini. Kita mau masak apa sih? Kita mau masak dua macam, Dre. Masak apa aja nih, Chef? Nah, sekarang pertama kita bakal masak Red Lentil Soup. Oh, ini yang namanya lentil? Ini yang saya mention last week. Oh, yang waktu itu ya? Iya. Oke. Nah, ini warnanya merah? Ini warnanya merah. Tapi lentil itu sebenarnya ada tiga macam. Yang merah, yang kecil yang lebih kayak quinoa, dan satu lagi yang brown lantern, yang lebih padat. Sebenarnya ini masih grup-grup kacang-kacangan, Dre. Nah, cuman lentil soup ini mungkin kalau di Indonesia belum begitu awam ya. Oke. Tapi sebaik source of carbohydrate dan low cholesterol itu sangat tinggi. Dan ini bagus untuk pengerita orang yang pengerita pencernaan. Jadi karena ini baik sekali untuk usus, apalagi untuk anak kecil nih. Untuk anak kecil bagus nih, Dre. Berarti yang pertama kita akan bikin lentil soup. Nah, yang kedua, di sana? Nah, sini ada asparagus, kan? Ini kita mau bikin apa nih? Nah, kita akan bikin asparagus with lemon butter sauce. Oh, oke. Nah, ngomong-ngomong, Chef. Kita ini belum menyapa pemirsa, lho? Oh, iya, belum. Nah, sampai lupa, Chef. Iya. Hai, pemirsa. Nah, bagaimana kabar Anda dan keluarga pada hari ini? Di jumpa lagi bersama saya, Andrea Oda, dan... Dan saya, Catherine. Di acara program Kreasi Dapur Sehat. Nah, yang pastinya, kita akan siap-siapin barang dulu. Kita akan siap-siapin bahan dahulu. Tetap di Kreasi Dapur Sehat. Menutama atau pengganti lopau. Penasaran seperti apa resepnya? Jangan kemana-mana. Tetap di Kreasi Dapur Sehat. Nah, Chef, kita yang pertama mau masak lentil soup. Iya. Berarti bahan-bahannya apa aja nih, Chef? Aku lihat, Chef, udah motong wortel nih. Iya, wortel. Nah, bahan-bahannya apa aja nih, Chef? Nah, bahan-bahannya untuk red lentil soup, 2 cups lentil. Ini saya sekarang pakai red lentil. Oke. Pakai lentil merah ya? Merah. Mau pakai yang coklat juga boleh. Oke, sama aja ya. Tapi yang coklat itu lebih mengenyangkan sebenarnya. Dan itu lebih berserat dan rich in fiber. Tapi lebih, lebih, apa ya, teksturnya lebih kasar. Oh, lebih kasar. Kalau red lentil itu lebih lembut. Cuman ini pun juga sama-sama kayak vitaminnya ya? Iya, sama. Dan ini bisa menurunkan kolesterol. Oke. Nah, sekarang ini... Sorry, Chef, ini direbus dulu ya? Direbus dulu. Kira-kira berapa lama? Kira-kira 8 sampai 12 menit. Oke. Tergantung selera. Kalau misalnya ini lebih sukanya agak-agak garing, mungkin 8 ke 10 menit. Oke, karena nantinya pun akan dipanaskan di soup ya? Iya. Nah, setelah ini ada apa jenis ya untuk lentil soupnya? Nah, sekarang itu ada tomat. Iya, tomat. Ini, mortel tadi udah. Mortel. Bawang bombay. Ada bawang bombay. Garlic. Bawang putih. Bawang putihnya berapa biji, Chef? Nah, palingan 2 atau 3 aja. Oke, kalau tidak aku yang ambil ya. Iya. Dan parsley. Pas-pasli. Nah, di sini aku lihat ini ada apa nih? Ini ada oregano, sama ini ada krim. Oke. Untuk ikut dimasak? Untuk dimasak nanti. Yang pertama. Ini, gue. Bukan air dulu. Oke. Nah, airnya kira-kira 3-4 cup. Oke. Berarti ini kalau lentil soup ini, dia berkuah atau creamy, Chef? Berkuah. Oh, berkuah. Cuma kalau misalnya yang lebih suka creamy, mungkin airnya lebih sedikit dan creamnya nanti ditambahin lebih banyak. Oh, lebih banyak ya. Nah, kotong ini juga kecil-kecil aja untuk ini. Karena nanti kan ini tadi, tadi kan saya juga mention untuk ini buat bagus buat anak kecil. Nah, mungkin size-nya mungkin lebih kecil, supaya gampang dicerna. Iya. Dan, Tri. Berarti ini bawang putihnya akan dimasukkan ke dalam? Semua akan dimasukkan ke dalam? Terima kasih. Ke akhirnya ya. Ada permakan lentils belum? Atau belum? Belum, Chef. Makanya aku juga baru lihat nih kali ini lentil seperti ini. Nah, kalau untuk selain gup lentils ini, ada juga namanya quinoa. Nanti mungkin kita bisa masak di episode berikutnya. Nah, quinoa ini masih satu gup lah dengan lentil ini. Jadi, bentuknya nggak seperti kacang. Tapi orang mungkin berkira itu kacang. Tapi itu sebenarnya source of ini juga karbo. Karbo ada itu. Oke. Tapi itu kacang nggak sih sebenarnya? Sebenarnya sih kacang. Cuman ya sebenarnya kayak seperti oats dan roti. Nah, sebenarnya kan itu satu gup tapi berbeda bentuk. Bombay-nya dipakai semua atau setengah, Chef? Pakai setengah aja. Setengah aja ya. Potong setengah lingkaran? Iya. Nah, untuk tomatnya juga begitu. Jadi kita akan potongnya agak kecil. Oke. Sampai benar-benar hancur. Supaya nanti dia meresap di soup-nya lebih gampang. Iya. Berarti udah kelihat ya, Chef-nya. Ini pastinya segar banget nih, Pak Mirza. Dengan sayuran ada wortel, tomat, plus ada bau bombay-nya, dan pastinya ada lentil-nya ya. Iya. Nah, udah hancur. Nah, sepertinya airnya sudah mendidih, Chef. Iya. Sekarang kita masukkan ini dulu, wortel-nya dulu. Oke, wortelnya dimasukkan. Nah. Kemudian. Terus sekarang masukkan ini, coba dadu. Oh, dipotong lagi? Dipotong lagi. Sekarang masukkan bawang. Bawang putih-nya. Bawang bombay. Ini direbusnya agak lama nih, Tri. Supaya soft ya. Sampai lunak ya. Sampai lunak. Sekarang, masukkan tomat. Yang tadi udah diiris halus-halus kali. Nah, untuk parsley-nya ini, Chef? Nah, parsley-nya boleh dicop. Oke. Dicopnya agak fine ya. Tapi nggak pake batangnya. Nggak pake batangnya. Nggak ya. Nah, di sini boleh pake vegetable stock. Oke. Kalau itu vegetarian. Kalau itu vegetarian. Kira-kira 2 sendok teh deh. Oke. Oke. Sampai menudih ya. Untuk lentil saya sendiri. Nah, sebentar lagi sih, Chef. Sampai agak melunak. Sampai bawang bombay-nya tuh udah halus dan lunak. Baru masukin. Oke. Untuk parsley-nya? Parsley kurang ini nih, Tri. Kurang fine. Wah, kecil-kecil ya. Nah, segini gimana, Chef? Cukup. Cukup ya? Iya. Tapi sekarang kita masukin lentilnya dulu nih. Oke, masukin lentil saya dulu. Nah, ini tadi sebelumnya kan kita udah rebus. Kira-kira 8-10 menit. Sekarang kita masukin semuanya. Warnanya udah bagus banget nih. Spring call guys. Untuk biar warna yang lebih bagus lagi, coba masukin. Oke, masukin ini, Chef ya. Jadi masukin semua? Iya, masukin semua. Oh ya, pastinya ya. Masukin semua. Sekarang kita udah main oregano. Oregano-nya. Oregano-nya dikit aja. Cukupin aja ya. Selain oregano, mungkin bisa yang lain gak, Chef? Bisa, basil atau thyme. Thyme bisa juga ya. Atau mungkin kalau yang suka rosemary, mungkin bisa tero rosemary juga. Nah, sebenarnya ini lentil ini lebih ke Italian cooking sih sebenarnya. Oh iya, iya. Karena kan dia juga pake ini ya, oregano. Oh iya. Biar ada krimnya ya. Oh iya, krimnya boleh. Nah, untuk krimnya mungkin dikit aja. Kalau saya suka, ya. Sekarang, kalau ada pepper. Yang suka pepper sih boleh. Saya suka banget sama pepper. Wah, warnanya bagus ya, deh. Iya. Dan wanginya ya, Chef ya. Nah, berarti sembari kita menunggu supnya, kita mempersiapkan menu kedua dengan asparagus, lemon butter, asparagus, sauce. Nah, untuk pemirsa, kita saksikan ringkasan resep untuk soup lentils-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.